Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi nudibreng. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu, apa yang dimaksud dengan nudibreng? Nudibreng merupakan organisme yang hidup di perayaan air asin atau di laut. Nudibreng dikenal juga dengan sebutan sislaks atau siput laut. Nudibreng memiliki keunikan yaitu memiliki warna yang menarik serta bentuk tubuh yang beragam. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada video di samping. Nudibreng termasuk dalam Kingdom Animalia, Filumolusca, Kelas Gastropoda, Subkelas Opistobranchia, serta Ordo Nudibranchia. Nama nudibreng diambil dari bahasa lati nudus yang berarti telanjang, serta brancia yang berarti insang. Pemberian nama tersebut terkait dengan organ respirasi eksternal yang dimiliki oleh kelompok nudibreng. Nudibreng memiliki insang terbuka atau naked gills, seperti yang dapat teman-teman lihat pada gambar berikut. Pada gambar di samping, teman-teman dapat melihat nudibreng memiliki insang terbuka atau naked gills yang berwarna keperakan. Naked gills atau insan terbuka memiliki bentuk yang beragam. Insang pada kelompok dorit terletak di bagian belakang, mengitari bagian anus, dan berbentuk seperti bulu. Kelompok kriptobranchia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan insangnya ke dalam tubuh ketika mereka merasa terancam. Insang eksternal pada nudibreng memiliki peran yang sangat penting dalam respirasi. Meskipun insang eksternal pada nudibreng merupakan organ ekspresi yang penting, namun pertukaran gas dapat terjadi di seluruh permukaan tubuh nudibreng. Bagi kelompok nudibreng yang tidak memiliki insang eksternal, respirasi dapat dilakukan melalui bagian tubuh lain seperti cerata. Cerata pada kelompok aeolid memiliki lapisan epidermis yang tipis, sehingga memungkinkan untuk terjadi pertukaran gas melalui proses difusi. Oksigen akan berdifusi masuk ke dalam tubuh nudibreng dari air di sekitarnya, sementara karbon dioksida akan berdifusi keluar. Alat respirasi nudibreng sendiri memiliki bentuk yang beragam. Bentuk yang unik tersebut dapat digunakan untuk memperluas bedang permukaan, guna pertukaran udara pada nudibreng. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini. Sekian penjelasan saya terkait dengan respirasi nudibreng. Terima kasih sepertinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.